Hai teman-teman Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Bella Aulia Puspaliniza dari kelas 8A Nama saya Maesha Agni Fikriski dari kelas 8B Kali ini kita akan memperkenalkan lingkungan SMP Negeri 7 kepada kalian Karena ketidakmungkinan kita untuk mengadakan masa orientasi secara tata buka Ayo kita masuk Ayo SMP 7 kan luas nih ya Bel Oh iya Enaknya dari kanan dulu atau dari kiri dulu nih Kayaknya enaknya dari kiri dulu deh Ayo deh Ayo Kalau ini apa Bel? Oh kalau ini tuh visi sama misi SMP Negeri 7 Kota Cerbon Ini pemandangan pertama kalau kalian baru masuk SMP Negeri 7 Kalian bisa langsung lihat disini ada visi misi SMP Negeri Kota Cerbon Oke lanjut Lanjut Disini ada Saung Sinau Disini tuh bisa nyantai-nyantai, ngobrol-ngobrol Sama ada free wifi juga Selain itu selain kita bisa nyantai-nyantai Kita bisa sambil lihat disini ada kadang burung Sekarang kita lagi ada di hutan sekolah Yuk kita lihat-lihat ke hutan sekolah Kalau hutan sekolah itu apa sih Bel? Oh hutan sekolah ini tuh merupakan paru-parunya SMP Negeri 7 Kota Cerbon Disini tuh jauh banget deh kita bisa sambil nyantai-nyantai Karena disini juga banyak banget tempat duduknya Hai teman-teman Guru sama setiap kelas juga punya perannya masing-masing untuk menjaga lingkungan di hutan sekolah ini Kalau ini greenhouse ini apa sih Bel? Kalau ini tuh tempat penelitian tanaman Jadi kita semua termasuk adik-adik yang di rumah tuh bisa datang kesini buat meneliti Sambil lihat-lihat disini tanaman-tanaman Disini juga deket sama rumah kompos Disini ada tanaman tanpa kompos Bisa dilihat disini Dan disini ada tanaman dengan kompos cair Sama yang terakhir tanaman kompos padat Jadi adik-adik di rumah bisa meneliti sama bisa ngeliatin disini tuh tanaman-tanamannya gitu Kita kan tadi udah keliling-keliling nih di kesebelah kiri Masa Kalau yang sebelah kanan kayaknya gak usah perlu dijelasin lagi deh Karena disini tuh tempat parkir buat guru-guru sama buat siswa Jadi kita masuk aja kali ya kesini Oh iya sebelum itu kita harus cuci tangan dulu Untuk mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi ini Kalau ruangan ini apa sih? Oh kalau ini tuh ruang tiket Yuk kita masuk dulu kesini Jadi Disini tuh ada foto-foto kepala sekolah SMP Negeri 7 dari tahun 1982 sampai yang sekarang Disini juga terdapat beberapa penghargaan SMP Negeri 7 yang udah didapat Termasuk sekolah di Bata Nah teman-teman sekarang kita udah ada di dalam lingkungan SMP Negeri 7 Kota Sirebon Sekarang kita mau kemana dulu nih Mbak Isa? Masih ke kanan dulu enak ya Oh iya yuk kita kena yuk Jadi teman-teman ini kita ada di depan ruang kepala sekolah SMP Negeri 7 Kota Sirebon Ibu DRA Eiselastri MPD Jadi ini dia ruangan teman-teman Dan disini ada lorong kebangsaan Ayo kita explore Disini juga ada taman, ada air mancur, ada burung, ada hanam burung Ada WC guru Jadi teman-teman disini tuh di lorong kebangsaan itu ada ruang kelas 7F sampai kelas 7A Sama ada foto-foto pahlawan kita gitu Sambil kita mengingat tentang kebangsaan Indonesia deh gitu Dan di setiap kelas juga ada tempat buat cuci tangan Kalau di depan kelas ini taman apa sih Bel? Oh kalau ini tuh taman ekobrik sama ada taman pintar Disini tuh bisa main, bisa ngobrol, bisa duduk-duduk, santai-santai Kayaknya buat foto-foto juga enak Oh enak banget dong Jadi teman-teman disini tuh ada kantin sehatnya SMP Negeri 7 Kota Cirebon Disini tuh kantinnya tuh sehat, jajanannya tuh semuanya sehat Kok pada tutup sih Bel? Iya karena masa pandemi kita gak bisa buka kantin Jadi kantinnya gak beroperasi Ah padahal pengen minum Iya sayang banget ya Tapi adik-adik tuh bisa nanti kalau misalnya masuk sekolah Tuk jajan disini di kantin sehatnya SMP Negeri 7 Kota Cirebon Enak-enak loh Kayaknya ada ruang kelas lagi BBL ini, kelas siswa apa gitu? Oh iya ini ruang kelas siswa dari kelas 7J Sampai kesana tuh ada ruang sampai kelas 7J Eh 7G Jadi tadi kan udah jelasin kan Kalau disini juga ada taman edukasi Disini tuh kayak temizonya SMP 7G itu deh Tapi permainannya tuh tradisional Nih disini juga ada tempat buat duduk-duduk Nah teman-teman sekarang kita lagi ada di depan Ruang laboratorium komputernya SMP Negeri 7 Kota Cirebon Disini tuh fasilitasnya SMP Negeri 7 Kota Cirebon Buat para siswa sama siswinya Nah disini juga bisa reakses internet teman-teman Bisa buat belajar, mau google atau mau youtube-an Kita masuk Ini dia teman-teman ruangannya Oh betulnya tuh banyak ruangnya teman-teman disini tuh bisa dipakai buat Biasanya juga ada ulangan, ujian-ujian Sama bisa dipakai buat belajar, mengakses-ngakses Browsing Oke teman-teman SMP 7 juga tuh punya dua laboratorium Tadi kan yang dibawah ini sekarang yang di atas nih Ya ini teman-teman kita lagi di depan ruang laboratorium Semputernya SMP 7 Kota Cirebon Sama kok ini sama yang dibawah Cuman bedanya ini lebih luas aja teman-teman Ya benar Disini juga tadi dalamnya tuh masih belum rapi Karena ya selama pandemi kan gak bisa beroperasi ya Karena kita semua PJJ, pembelajaran jarak jauh Jadi teman-teman Tadi kan kita udah kelilingkan Keliling-keliling melihat ruang kelas-kelas 7 Sekarang kita naik cuk Kita lihat ruang kelas kecapan sama kelas 9 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Teman-teman disini kalau kelas kiri Koridor kebelah ini tuh Kelas 8A yang paling uji sana Sampai kelas 8F Dan kalau misalnya kita lihat kesebelakannya sini Disini ada ruang kelas 8G Sampai ke sana nanti ke kelas 9F Sampai kelas 9F Buat kalau rapat Kalau misalnya ada pertemuan Kita kumpulnya disini Buat bikin program Ini nih teman-teman, ruang kelas 9A, ruang 9B, ruang 9C, dan di setiap kelas tuh pasti ada tempat buat cuci tangannya Jadi biar kita tuh tetap menjaga kebersihan dan juga kesehatan, apalagi di masa pandemi ini teman-teman Terima kasih telah menonton Nah teman-teman, SMP Dagi 7 juga punya lapangan yang luas banget disini tuh bisa buat olahraga Bisa buat meslek bola, bisa main basket, untuk sarana olahraga pokoknya disini lapangannya tuh luas banget Teman-teman, ini tuh kantin SMP Dagi 7 yang kedua, disini tuh kayaknya tuh lebih lengkap ya sama saya Disini tuh lebih banyak gitu, saran jajarannya juga lebih nyaman, karena ya gitu deh Disini juga sama teman-teman, kantinnya gak buka, gak beroperasi, karena ya masih di masa pandemi juga Jadi kita belum bisa makan disini deh Dan karena kita juga ini puasa Iya Nah itu dia teman-teman, tadi kan kita udah keliling-keliling nih dari lingkungan SMP Dagi 7 Kita udah kenal semua sudut yang ada di SMP Dagi 7 ini Semoga adik-adik yang di rumah tuh bisa ngenal sama lingkungan yang ada disini Iya, cuma kalau kalian maksudnya agak kurang jelas gitu, bisa chat Kak Maesha atau Kak Bella juga gitu Iya, kita bisa tanya juga kok disini Iya Buat adik-adik yang bakal masuk ke SMP Dagi 7 Semoga kalian gak nyanyiin kesempatan ini ya Jangan lupa jaga nama baik sekolah Jaga lingkungan juga, supaya tetap bersih dan juga sehat Tugas juga dikerjain ya Iya, segitu juga dari kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih